Halo guys, balik lagi bersama gue di Kunya-kunya. Sekarang kita akan makan malam di rumah makan Ciganea, Gading Serpong ya. Oke, kita langsung masuk ya. Kita lagi ada di rumah makan Ciganea, sekarang kita mau memilih makanannya. Kalau di sini sistemnya itu langsung ambil sendiri, nanti tinggal di itu. Aku mau, aku deh. Cumi. Terus ini ada ikan ngila. Oh, ada parun. Sambal terasi sama? Sambal hijau. Boleh deh sambal terasi satu sama sambal hijau satu. Minumnya, mau es teh tawar aja deh, dua. Pesenannya udah datang. Aku ada pesen, ini ada sate paru, terus gepuk, cumi, ada ayam, lalu ini bawan jagung, tahu, dan ini pepes oncom. Coba kita lihat pepes oncomnya. Sambal terasi. Sambal terasi. Sambal terasi. Sambal terasi itu ada campuran jeruk lima. Dan satu lagi ini. Sambal hijau. Sama ada jeruknya juga nih. Ini, wah sambal terasi-nya itu. Hmm, wangi banget. Mantap. Kita cobain dulu oncomnya. Guri, poncomnya enak Ini sambalnya baru kecolek aja udah pedis banget loh Sekarang kita cobain sate paru Ini sih parunya keliatan empuk banget, keluarnya garing Dalamnya ini masih lembek Kita cobain pake sambal merah Terus disendok langsung pake nasi Sambalnya bener-bener nendang banget Kedis, gurih Ada asamnya juga dari jeruk Wah, fresh banget, bener-bener fresh Enak Aku juga penasaran dari tadi sama gepuknya nih Kita coba sobek dulu Kita cobain gepuknya pake sambal hijau Gepuk dan sambal hijau Gepuknya tender Gepuknya Gak keras ternyata Tapi tadi ditarik emang gak susah Nah sambal hijau ini juga dipakein jeruk Jadi agak kasem Cuman Lebih pudas ini Tapi gak sewangi Sambal merahnya Nah disini juga kalau setiap mesin sambal dikasih free lalapan nih Ada timun, selada Terus ini labu Ini apa ya? Bukan terong ya? Saya kalau gak sama Cobain deh Pakein sambal Ini juga gak alah mantep Cumi Di goreng Kita coba Coba lihat dalemnya ya Wow Wah kayaknya enak banget nih cumi nih Cocolin sambal merah Hmm Cuminya lagi Bawannya tuh ada dua macem Ada bawan kudang dan bawan jagung Ini aku cobain yang bawan jagung Oh iya Kayaknya kalau sambalnya agak kepedesan Saya bikin kecap deh Hmm Garing Sampai diri digoreng lagi sih ya Jadi garingnya tuh double Double crispy-nya Mantep Enak Ini aku baru sadar Ternyata kayaknya makan begini yang lebih enak gak pake sendok Pake tangan kosong Kayak mau berantem ya Iya Parunya Campur sama lalapan Tidak cocok Sambal merah Tambah nasi Masuk gak nih ke mulutnya semua Yang makan pake tangan itu menambah cita rasa Jadi mantap Sekian udah bisa saya makan disini Dan pedes banget Ini emang bener-bener Gue rekomendasiin buat kalian yang suka makanan-makanan pedes Boleh mampir ke rumah makan cigan ya ini ya Oke kalo gitu Thank you yang udah nonton Jangan lupa untuk Like Dan di-share video kita Jangan lupa di-subscribe juga channelnya Biar makin gede Oke Thank you deh buat yang udah nonton See you again later Bye Bye